Halo guys, selamat datang ke podcast Nekak, ngobrol lebih dekat tentang Apokat Wuhuu Oke, judul tema episode 1 kita hari ini yaitu uang damai, jalan pintas, atau jalan buntu Stop, disitu karena kita belum kenalan sama temen-temen, kita kenalan belum? Boleh dong Oke, hai semua, nama gue Haya Hai, nama gue Feliza Nama gue Raffi Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih temen-temen Nah, kita hari ini tuh mau bahas salah satu profesi yang bakalan mungkin jadi cerita-cerita temen-temen semua nih Apalagi Khususnya anak FH EF, Ui, Famanampu, eFrow Games, semua bisa menyaksikan semua ya Terus apa itu Fel? Apa sih, itu advokat loh Advokat Sebenernya, gue mau tanya nih, advokat tuh kerjaannya ngapain sih? Disini kan banyak nih, kayak istilahnya kayak pengacara, lawyer, terus sebenernya bedanya apa ya? Iya, apa ya? Oke, oke, gue akan kasih insight sedikit Jadi sebelum adanya U Advocate, emang istilah-istilahnya tuh banyak banget Ada pengacara, advocate, lawyer, mungkin temen-temen sering denger ya Tapi setelah diundangkannya U Advocate, istilah-istilah bagi seseorang yang beracara di persidangan Semuanya itu diseragamin gitu, jadi advocate Gitu, keren ya, keren Jadi namanya satu ya, Advocate tuh namanya Nah, mungkin temen-temen ngeliat nih, Advocate kayak sebagai profesi yang glamour gitu kan Apalagi kayak Hotman Paris, menurut kalian tuh kadangannya gimana tuh sama Advocate-Advocate yang lain? Ya, gampangnya kalo misalnya kita liat Instagramnya Bang Hotman yang kita liat pasti cuma kemewahan Luar biasa, cewe-cewe di skilling-nya, aspirin-aspirinnya Luar biasa Itu mungkin yang bikin orang-orang punya pandangan Dari mana nih kekayaannya si lawyer kalo bukan dari uang hasil Tapi guys, sebenernya Advocate ini dalam menjalankan profesinya itu punya kode etik loh Kode etik ya? Kode etik tuh, yes Apa tuh kode etik? Nah, kode etik itu kalo boleh dijelasin dikit, itu yang mengatur kepribadian advokat Hubungan advokat dengan kliennya, terus hubungan antar teman-teman sejawatnya, terus sama cara bertindak advokat dalam menangani perkara itu sendiri Jadi all in one semuanya tentang cara sikap tindak advokat itu ada di kode etiknya ya Oh, gue jadi keinget salah satu kasus tentang pelanggaran kode etik advokat Siapa ya? Ya, gue juga baru denger tuh Nah, katanya ada nih kasus, advokat namanya Sulaiman Dia diponus bersalah oleh Majelis Hakim Dewan Kehormatan Advokat BKI Jakarta Nah, dia itu terbukti bersalah melakukan tindakan meminta sejumlah uang kepada lawannya sebagai jalan damai Jadi dia istilahnya minta uang ke lawannya biar cepet aja deh kita kelarin gitu ya Iya, makanya kan malah gampang banget kerjaan advokat Jadi tinggal minta uang terus jalan damai, damai kasusnya kok bisa gitu ya makanya Itu gimana sih kalau berita gimana? Nah, iya nih kasusnya itu pada tahun 2020 ya Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta itu peradinya Itu menjatuhkan hukuman kepada alat shokat bernama Sulaiman Joyo Atmojo Diketahui Sulaiman ini melakukan transaksi pembayaran sebesar 90 ribu dolar Singapura 90 ribu dolar ya, bagus sekali itu berapa? Terus lanjut lagi? Gila, kalau beli mie itu kira-kira beli basuh sekampung berapa ngasih? Iya, nah pembayaran itu transaksinya itu dengan salah satu kredit itu menjadi klien teradu si Sulaiman Nah, khususnya itu bermula ketika teradu yakni si Sulaiman tadi, klien Sulaiman itu meminta sejumlah uang sebagai jalan damai Antara nih PT Mahakarya Agung Putra dengan konsumennya yang bernama John Chandra pada perkara PKPU PKPU itu penundaan kewajiban pembayaran utang Nah, itu terjadi pada tanggal 28 November 2018 hingga 22 Agustus 2019 Nah, tindakan itu, tindakan meminta sejumlah uang itu Uang itu ya? Iya, sejumlah uang itu Ngelanggar kode etik yang seharusnya dijunjung oleh seluruh advokat di Indonesia Pasti, pasti Terus lanjutnya gimana? Lanjutnya gimana tuh? Nah, kepo kan? Tentang kode etiknya gue masih bingung nih Kepo kan? Kepo dong Teman-teman di rumah kepo gak sih? Kepo lah pastinya Nah, untuk itu jangan sampai lupa ya Kita harus nonton juga podcast episode kedua kita Pada episode selanjutnya, oke? Oke, jadi mungkin dari kita cukup segitu aja Mungkin jangan lupa like, comment, and subscribe See you di episode 2 Sampai jumpa